Intro Oke 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 Ohayou gozaimasu minasan Konnichiwa Jadi hari ini adalah hari yang spesial Di hari keberapa kita Bisa kita lihat dulu Hari kelima ya sekarang Udah kita Luar biasa ya teman-teman semua Dan kita akan belajar Bahasa enggak belajar Kita akan menggunakan bahasa pemograman Ruby ya Karena kalau teman-teman Ngedengerin backgroundnya tadi Dia pakai lagu ini ya Lagu Jepang ya Jadi Ruby itu Bahasa pemograman yang berasal dari Jepang Si pembuatnya adalah Yukihiro Matsumoto Ya lihat Jadi Ruby itu Dibuatnya dari bahasa Bahasa si ya Mana Nah Jadi si Ruby itu adalah penerapan Jadi implementation language Dari bahasa si ya Ini Dininya tahun 1990 ya Pertengahan Jadi mantap ya teman-teman Oke itu aja intronya Jadi kita akan langsung Masuk aja Keininya Jadi kita Akan ngebuat Aplikasi sederhana Mengenai Perhitungan Bilangan ganjil Atau bilangan genap Ya Jadi ini kita masukin angka nih Terus yang angka itu Nanti kita cek Apakah bilangan itu ganjil Atau genap ya Ini simple ya Simple Bahasa pengeraman yang simple ya Di hari kelima Kita hari keempat Eh mana Kayaknya kehapus Oh tuh ini kan kehapus Yang kemarin Discount R2 Oke Kita kembalikan dulu Sudah ada Yang kemarin kan ini ya Kita pakai bahasa Kotlin Untuk bermain game Pokemon ya Terus Sekarang kita akan ngebuat folder baru Yang namanya Days Day 6 ya Yang tadi berarti salah sih Salah nulis ya Day 6 Jadi kita langsung aja Masuk ke Kita buat filenya namanya Main.rb ya Untuk extension Si bahasa Ruby Ya Ini kita ekin Oke Jadi sistemnya kita ngebuat dulu ini ya Misalnya Tulisan Jadi kayak puts Ini Untuk print di Ruby Puts Masukkan Angka kamu ya Itu Titik 2 Spasi ya Cepatnya gak ngaruh sih Soalnya dia ngebloknya ke bawah Ya Tapi gak apa-apa Kita puts Terus kita masukin Ke variable ya Jadi variabelnya Kita buat namanya Numbers Numbers Terus masukin Ke gets ya Istilahnya Jadi gets itu Mengambil data Kalau misalnya si Please please itu kan C in ya Kalau misalnya di Python dia Input ya Function input Terus ada c in Terus kalau di Ruby Dia pake get Terus kita akan langsung Buat logikanya Sebenernya logikanya simple Jadi If Si numbernya Number Itu kalau misalnya Di modulus 2 Jadi sisa bagi ya Sama dengan 0 hasilnya Itu dia Akan menghasilkan Genap Puts Bilangan Kamu Genap Nah gitu ya Itu Terus kalau misalnya Else Kita Ininya Bilangan Kamu Tentu Ganjil Oke Ini G nya Gede ya Biar Mantap Nah Kayak gini Jadi Jadi si modulus itu ya Ngerti ya Mungkin teman-teman Jadi kalau misalnya Kita punya 10 Kalau misalnya Dibagi 2 Itu kan sisanya Nggak adaan ya 0 ya Tapi kalau misalnya Kita 11 Dibagi 2 Itu kan Yang paling Mendekati 5 5 ya Terus Kalau 6 kan 12 Jadi kalau misalnya Yang paling mendekati 5 Nah itu kan 5 Kali 2 10 Berarti ada sisa dong Sisanya 1 Kayak gitu ya Itu modulus ya Jadi kalau misalnya Hasilnya 0 Dia genap Kalau misalnya Hasilnya 1 Modulusnya Dia gagio Kayak gitu Itu Yang Namanya Modulo Modulus Kita run Atau misalnya Disini kita masuk ke Atau run aja langsung Ya Tup Tup Oke Sedang Ini ya Scanning Running Mana Ruby Ruby Oh ya Puts Jadi Masukkan Bilangan Kamu Saya di Terminal Aja Caranya Kita buat Ke Ruby Ruby Terus masukin Main.rb Tapi kita masuk dulu Ke directory nya CD D6 Ya Kita masukin Ruby Complyr nya Eh si Interpreter nya Terus Namanya Main.rb Sama Masukkan Angka 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 Kamu Kita 5 Kalau misalnya 5 Bilangan Kamu Ganjil Wah Mantap Jadi Kalau misalnya Kita Jaling lagi Sini Masukkan Angka Kamu 4 Bilangan Kamu Ganjil Sama Sama Dengan 2 Modulus 2 Sama Dengan 0 Harusnya Genap Ya Bilangan Kamu Ganjil Number Number Itu Number Modulus 2 Sama Dengan 0 Ya Kita Cobain Kalau Misalnya 6 Kok Ganjil Ya Aduh Dengan Lalu Ganjil Puts If Number Modulus 2 Ya Harusnya Benar Sih Kenapa Ya Ini Kita Coba Diilang Sini Kalau Misalnya Kita Jalanin Lagi 3 Kok Ga Ada Apa Apa Masukkan Bilangan Kamu Ini Spasi Dan Sebenernya Ga Ngaruh Ya Pakai Compeller Code Is Error Di Running Ini Berdeba Lupa Ya Kok Ga Ada Apa Saya Salah If Kita Cari Dulu Ya If 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 Else If Statement Rugi Ya Harusnya Ada Ya Decision If Stock Lebih Kecil 1 Stock 10 Dia Boots Ya Kayak gitu Sih Menang Kok Modus 2 Itu Sama Dengan Sampai Tidak Salah Sebenernya Kalau Misalnya Gini Tuh Ya Jadi Dia Ininya Sama Dengan 2 Ya 2 Terus Kalau Misalnya Kita Jalanin Disini 1 Itu Udah Benar Dia Ini Kalau Misalnya 5 Ya Misalnya 6 Ya Pengadaan Ini Kita Tulis Awal Jadi Jika Si Number Ya Number Itu Modulus 2 Sama Dengan 0 Kita Masukin Puts Pakai Kutip Bilangan Kamu Genap Bro Oke Kita Save Ya Itu Kita Jalanin Kita Clear Dulu Kita Jalanin Oh N N Ya Kita Kalau Disini Pakai Yang Namanya N Look Like This Ini Kalau Misalnya Kita Jalanin 4 Kok 4 Bagi 2 Number Get Masa Pakai Kurung Gitu Kalau Misalnya Statis Ya Ini Kalau Misalnya Statis Hasilnya 2 Bagi 2 Kita Coba Jalanin Melang Kamu Genap Bro Get Ini Input User Itu Kalau Nggak Salah Get Sih Input User Apa Itu Ruby Ya Getting User Input Oh Dia Jatuhnya Ke String Kita Harus Komplet Dulu Ke Apa To Input S String Jadi Dia String Jadi Kita Terus Ubah Dulu Ke Kita Ke Integer String Chow Method String String Method Jadi Kalau Kita Convert Dia Kita To In Ini Ada Ini Get Com To In Jadi Kita Pakai Ini Kita Kembalikan Lagi Kayak Gitu Tapi Kita Pakai Nah Gini Harusnya It's Work Kita Clear Seperti Biasa Kita Main Ruby Masuk Angka Kamu 5 Kita Yang Genap Dulu Oke Gitu Ya Jadi Ada Ada Fungsi Lagi Disini Pakai Chom Chom To Integer Itu Angka Oke Mantap Itu Yang Namanya Apa Namanya Programmer Itu Enggak Selalu Langsung Jalan Langsung Benar Semua Ya Ini Ganjil Ganjil Terus Disini Genap Oke Ya Kita Coba Kita Jalanin Lagi Masukin Angka 5 Ya Dan Kamu Ganjil Oke Kita Masuk Lagi Masukkan Angka 8 Dan Kamu Genap Oke Gitu Ya Simple Jadi Pertama Kan Kita Buat Ini Dulu Sebagai Arahan Untuk Kesi Usernya Terus Kita Masukin Fungsi Get Dot Com Chom Dot To I Atau To Integer Pakai Di Variable Number Jadi Numbernya Pas Si User Sudah Masuk Sini Dia Langsung Kesini Jadi Si Numbernya Di Logikanya Gimana Keluar Seperti Itu Luar Biasa Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Untuk Sekarang Simple Ya Bukan Game Aplikasinya Itu Simple Jadi Teman Teman Kalau Misalnya Mau download Ruby Ini Ada Disini Sama Sih Kayak Python Mirip Sama Python Lebih Simple Enggak Lebih Simple Dari C++ Sama Java Oke Itu Dia Dari Bahasa Ruby Terima kasih Semuanya Selamat Berbulan Puasa Selamat Berpuasa Wassalamualaikum Jangan lupa Comment Like Subscribe Semua Pokoknya Yang penting Teman Teman Happy Dan Semoga Ilmu Menfaat Semoga Teman Tetap Berlatih Tetap Semangat Keep Calm And Cody Mun Semua Terima Terima Tata